Wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan menerjemahkan cerita pendek ya berbahasa Arab yang tanpa harokat ya sebelumnya kita sudah belajar membaca cerita tentang Kaifah As-Salamah Umaru ya bagaimana Umar masuk Islam kali ini cerita yang akan kita baca dan terjemahkan adalah berjudul ini kalamunasi kalamunasi artinya ucapan manusia atau omongan manusia, omongan orang-orang ya ini bagian pertamanya ya karena ceritanya cukup panjang jadi kita potong-potong ya kita bahas menjadi beberapa bagian ya seperti biasa Antum kalau bisa baca dulu nih ya coba beri harokat sesuai kemampuan dan terjemahkan baru setelah itu ya Antum simak videonya sampai selesai ya sekarang kita bahas disini bacanya marro rojulun marro artinya lewat rojulun seorang laki-laki di jalan di sebuah jalan rakiban dalam keadaan dia berkendaraan atau menaiki himarahu keledainya watarikan dan dia meninggalkan waladahu waladahu anaknya yamsi ya berjalan khalfahu di belakangnya faqalan kemudian manusia berkata atau orang-orang berkata hazar rojulun ya laki-laki ini gairu rahimin tidak berkasih sayang ya tidak penyayang bukan orang yang penyayang kenapa roqiba dia naik alal himari di atas keledai waja'ala dan dia menjadikan waladahu anaknya waladahu soghira anaknya yang kecil yang masih kecil yamsi berjalan dia rojilan dalam keadaan berjalan kaki ya ini terjemahannya ada pun terjemahan yang bebas yang sudah di di bagus ya di apa namanya disusun dengan baik ya atau bisa baca di buku latihan baca ya Arab gundul ya latihan baca dan menerjemahkan Arab gundul sekarang kita bahas ya perkatanya disini kalamun nasih kita baca marfu karena dia berposisi sebagai khobar ya khobar dari muptadak yang yang dibuang ya diperkirakan muptadaknya adalah haza ya haza kalamun nasih ini adalah omongan orang-orang ya atau ini pembahasan tentang omongan orang-orang jadi haza ini kalamu ini muptadak ya dari khobar dari muptadak yang dibuang dan dia mudaf anasi mudaf ilaih ya kemudian marro ya marro ya murru wazannya gitu marro ya murru ya marro berarti fiil mawdi dan mabni rajulun fa'ilnya ya bisyari'i fi huruf jar asyari'i masbuk biharfil jar atau majur biharfil jar ya tanda jarnya dengan kasrah rakiban ini berposisi sebagai hal imansub ya tanda nasubnya dengan fatha himarahu himarro ini ya maf'ul bih maf'ul bih dari rakiban ini dari isim fa'il ini bentuknya isim fa'il yang beramalan seperti fiilnya dan dia disini beramalan menasubkan maf'ul bih himarro mansub sekaligus mudaf kemudian domir ha'ini hu mudaf ilaih wa tarikan ya wa disini huruf ataf tarikan berarti ma'atuf kepada rakiban ya ma'atuf kepada rakiban sehingga dia mansub dan waladahu ya rabnya sama dengan himarro ya rabnya sama dengan himarro kemudian yamsi ya yamsi ini fiil mudare yang marfu ya karena dia terbebas dari amil nasub dan amil amil jazam ya yamsi asalnya dari masya masya yamsi ya tanda berarti dia marfu ya fiil mudare yang marfu karena dia terbebas dari amil nasub dan amil jazam tanda rof'anya dengan domah muqaddara ya karena dia fiil mudare mu'tal ya kemudian khalfahu khalfa ini zarab makan sekaligus mudaf ya sehingga dia mansub ya sekaligus mudaf hu mudaf ilaih kemudian faqala nasfah huruf atop ya mabni mabni alal fathih kemudian qala ini fiil fiil mawdi dan mabni an nasu failnya marfu ya tanda rof'anya dengan domah kemudian haza ini adalah isi misyarah mabni ya mabni ala sukun dan disini dia berposisi sebagai mubtada ar-rajulu badal ya cirinya itu badal untuk mengenalinya diantaranya adalah isim beraliflam yang terletak setelah isim insya Allah itu biasanya badal ya jadi badal dari mubtada sehingga dia marfu kemudian mughairu ini khabarnya ya sekaligus mudaf rahimin mudaf mudaf ilaih kan rakibah ya rakibah ini fiil mawdi dan mabni ini mabni alal fathih failnya domir mustatir jawazan diperkirakan adalah huah yang merujuknya ke ini ke rajulu ya kemudian ala huruf jar alhimari masbuk biharfil jar majurur tanda jaran dengan kasrah kemudian ya wah huruf ataf ja'ala ini fiil fiil mawdi ya ja'ala ya ja'alu dan dia failnya sama dengan ini tadi ya domir mustatir huah diperkirkan huah yang merujuknya ke rajulu waladahu adalah mafulbih ya mansub sekaligus mudaf hu disini mudaf ilaih asugira ini sifat untuk mafulbih sifat untuk walada ya kemudian yamsi ini sama seperti ini yamsi 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 cuman disini ya failnya ya sama sama juga yamsi disini yamsi disini yamsi disini yamsi yamsi sama dan failnya juga domir mustatir diperkirkan huah yang merujuknya ke walad ini rojilan ini hal ya sama seperti rokiban dia hal juga ya ya demikian ya cara membaca dan menerjemahkannya ya bagi antem yang ingin lebih jelas lagi tentang makna setiap katanya antem bisa buka kamus ya bisa buka kamus kemudian untuk memahami ini memang ya perlu untuk mempelajari kaedah nahusorof tingkat lanjutan diantaranya seperti ini nih rokiban ini kenapa dia mansub mansub karena dia mansub oleh ini isim fail yang beramalan seperti fiilnya pembahasan isim fail yang beramalan seperti fiilnya ini ada di pembahasan ilmu nahu sorob tingkat lanjut dan misalnya di kitab mulakhos disitu ada pembahasannya ya demikian ya pembahasan kita kali ini kalau masih ada yang belum jelas atau penyampaian yang mungkin antem anggap kuliru bisa antem tanyakan di kolom komentar semoga bermanfaat wallahu'alam bisawab selamat menikmati